Intro Oh, Ozzy itu cemuruh sama Denny Benar sekali, Mam Saya bisa merasakan hal itu Apalagi di saat Denny mengelurkan tangannya pada Ozzy Terlihat sekali kalau Ozzy memandang marah sama Denny Apa Ozzy juga melarang kamu untuk berhubungan lagi dengan Denny? Oh, jelas, Mam Ozzy bilang sama saya kalau dia berhak menentukan Dengan siapa saja saya boleh berteman Itu merupakan perkembangan yang menggembirakan, Kak Ya, tapi kamu itu jangan ger dulu, sayang Siapa tahu aja ini cuma trik dari Ozzy Supaya kamu itu percaya bahwa dia masih mencintai kamu Pura-pura maksud, Mam Yap, karena Ozzy pada saat ini butuh alibi Untuk menyembunyikan perasaan cintanya pada Sakinah Dengan berpura-pura dia itu masih mencintai kamu Ya, dengan begitu dia akan bebas dan leluasa menemui Sakinah Ya, karena kamu itu sudah ditipu dan diakini bahwa dia masih mencintai kamu Bisa jadi, Mam, benar Ozzy berpura-pura cemburu untuk menutupi kebenaran bahwa dia masih terus menemui Sakinah Dan terus berusaha mendekati dia Sudah berapa lama kita tidak bertemu Sakinah? Kamu pasti menunggu kedatangan saya, ya kan? Siska, apa yang kamu lakukan di sini, Siska? Tolong tinggalkan ruangan ini, Siska Tolong jangan ganggu saya aja, Siska Kenapa? Kamu tahu? Hah? Tenang, Sakira Saya tidak mungkin menyakiti kamu Karena saya sudah menganggap kamu itu sebagai teman saya Jadi percayalah, saya tidak akan menyakiti kamu Kali ini saya ke sini membawa berita penting buat kamu Sikri Berita penting tentang apa, Siska? Ya, berita penting Tentang Mas Ruben atau kontrol saya Apa kamu bilang? Kamu gila ya? Hah? Kamu sudah menikah dengan Ruben Masih saja kamu memikirkan Fauzan Berarti waktu kamu masih menjadi istri Fauzan Kamu selalu memikirkan Ruben Iya? Hah? Kamu selalu memikirkan Ruben Dan kamu menggoda Ruben Sehingga dia melupakan saya Banyak sekali pukul yang tidak cukup buat kamu Tentang Tentang Coba Tentang Jangan jatuh Tandil Tentang 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 Mbak Tentang Ayah, ayah, ayah Ayah, pergi Hei dok, saya udah sampai nih Langsung menuju ruang isolasi Oke, kita bicarakan di ruangan anda Saya kesana sekarang Terima kasih Oh ya, Sel Kali ini kamu tidak bisa menemui mantar yang tua kalau itu Karena dia sudah mati Tidak, itu lagi yang ada di ruangan ini Pasti tidak Bisa Hei, sakit Tengah Kalau kamu tidak minta cerai Saya pasti Satu persatu orang yang kamu cintai Akan mengalami hal yang sama seperti mantar menutup kamu itu Hanya Tidak, Suska, saya yakin kamu tidak mencintai-cintai Saya sangat bersungguh-sungguh Dan ibu Kamu harus pikirkan kata-kata saya Kamu harus pikirkan permintaan saya Kalau tidak, kamu akan menyesal saya Hei Berhubung, kamu sangat terkejut dengan benda itu Sepertinya kamu butuh vitamin Supaya kamu melihat lebih sehat dan segar Apa lagi, Suska? Kamu butuh vitamin C, Sakinan Suska Tidak Tidak Ingat, Sakinan Ingat, Sakinan Kalau kamu sampai membawa nama saya kepada siapapun Maka keluarga Uben dan Fauzan Akan tak ancam Termasuk kamu Camkan kata-kata saya Oh, Sakinan Sakinan Hahaha 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 Mbak, Mbak, Mak Ya Pak Ada apa ya? Untuk Pak, ruang isolasi kebakaran pak Petit maaf Ruangan apa? Tumpang ke持it pak Permisi pak Fil Sakinan Sakinan Sakinah! Masya Allah, Sakinah! Sakinah bangun, Sakinah! Tolong, tolong! Sakinah! Anggap, Sakinah! Biasi saya! Biar sentuh saya! Biar dekatin saya, jangan sentuh saya lagi! Sakinah ini saya, Ruben, suami kamu! Sayang! Biasi saya! Udah, udah, tenang-tenang! Biasi saya! Tenang, temang saya! Mas Ruben, kamu jahat! Kamu jahat sama saya! Kamu benar membuat saya kecewa! Maherut saya, pencil lagi menanggung seperti kamu! Mas Ruben! Kamu akan pulang ke teman ini! Serahkan dia! Tolong bantu saya, Mas! Mas Ruben! Mas Ruben! Dok, saya mau beberapa orang menyusuri lokasi sekitar rumah sakit ini! Pokoknya saya harus menemukan istri saya, Dok! Kami biar rumah sakit siap untuk membantu Anda untuk menemukan Ibu Sakinah, dokter-dokter! Ibu Sakinah ditemukan oleh Ibu Aminah ini, Dokter! Dan Ibu Aminah ini juga yang berhasil membujuk dan membawanya Ibu Sakinah ke rumah sakit ini! Aminah! Bagaimana kamu bisa ketemu sama Sakinah di luar? Apa kebetulan atau emang? Tadinya, saya memang berniat untuk meninggalkan rumah sakit ini! Tapi, itu karena saya ingin mengunjungi makam Ibu Hasnah! Saya mendengar kabar bahwa Ibu Hasnah sudah meninggal dunia! Tapi untungnya saya bertemu dengan Teminah! Dia sudah menjelaskan semuanya sama saya! Kalau berita yang saya dapatkan itu adalah salah! Maka dari itu saya memutuskan untuk kembali lagi ke sini! Dan menjalani perawatan di sini! Sampai dokter memutuskan bahwa keadaan saya baik-baik saja! Sakinah sayang! Kamu harus janji sama saya! Mulai sekarang! Apapun itu! Kamu harus cerita sama saya! Saya pasti bisa bantu kamu! Insya Allah Mas! Kalau Mas percaya sama saya! Sekarang saya bisa merasakan Betapa besar cinta dokter Ruben terhadap Sakinah! Sakinah! Mudah-mudahan Sakinah bisa bahagia hidup bersama Ruben! Jadi tadi kamu menolak mengantar aku ke dokter karena kamu ingin ucap Sakinah! Kamu benar-benar udah bikin aku kecewa ya! Kamu gak berani sama kehamilan aku! Feb! Ini masalahnya berbeda! Aku punya tanggung jawab moral terhadap Sakinah! Oke! Kalau kamu mengagap Sakinah dan anak yang dia kandung itu lebih berharga daripada aku dan anak yang aku kandung! Tapi kamu harus bertanggung jawab atas penderitaan yang selama ini telah aku alami! Sudah! 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 Aku malas kita ribut terus! Bagi pula apa yang harus aku bertanggung jawabkan? Aku tidak pernah membuat jolib sama kamu! Oh! Jadi kamu merasa seperti laki-laki suci bersinah tidak pernah melakukan dosa? Oke! Aku rasa memang aku harus kalah dari Sakinah! Selama ini memang aku tidak pernah ada artinya lagi buat kamu kan! Laper cuma semua pengorbanan aku selama ini! Kalau begitu aku akan mundur dari kehidupan kamu! 구 implications! Mereky? Aku gak sabar? Lidilah! Ya di sini? Lidilah och berdatu menarik. Cepat kamu berusaha dengan ini sakit. Bebi, Feb! Feb, kamu jangan pergi Feb! 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 Terima kasih sudah menonton!